Yo, halo semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan mereview tentang Kamen Rider So, yep, seperti biasa di hari minggu yang agak mendung ini Mimin lagi-lagi akan kembali mereview tentang episode terbaru Kamen Rider Kids Atau lebih spesifiknya adalah hal menarik dan kejutan yang akan terjadi Di Kamen Rider Kids episode 10 berjudul Beat of the New World Yang sangat disayangkan, tidak seperti biasanya, kali ini tidak akan tayang minggu depan, tapi minggu depannya lagi Dan ya, sebelum mulai ke videonya, Mimin terlebih dahulu akan memberikan bocolan seputar episode yang tayang hari ini Yakni episode 9 Dimana dalam episode tersebut, ada banyak sekali hal tidak terluka dan pengungkapan yang terjadi Terutama dari sisi DGP dan tentu saja 3 peserta yang tersisa Sehingga jujur saja, sepanjang episode-nya jadi terasa sangat intens sekaligus emosional sekali By the way, di episode 9 juga menjadi akhir dari DGP yang berlangsung di episode 2 Karena akhirnya, final mission berisi kenaik jam atau tersebut berhasil dimenangkan oleh salah satu peserta Yang otomatis menjadi Dezagut Well, Mimin rasa tanpa perlu basa-basi lagi Mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Pertama, Desire Grand Prix dimulai kembali Yap, tepat sekali Karena Desire Grand Prix yang berlangsung dari episode 2 sampai 9 Baru saja berhasil diselesaikan sekaligus dimenangkan Maka tentu saja, di episode 10 nanti Desire Grand Prix season terbaru akan dimulai kembali Kedua, Keinginan es untuk dunia baru So, setelah memenangkan Desire Grand Prix di episode 9 Es untuk entah kesekian kalinya Kembali mendapatkan gelar Desa Good dan diberikan hak untuk membuat dunia sesuai keinginannya Tapi jauh berbeda dari episode 2 Keinginan es kali ini bukan lagi menjadi star of the star of the star Tapi justru lebih menarik Karena terungkap bahwa keinginan es untuk dunia baru ini Adalah membuat manajemen DGP menjadi keluarganya Dan ya, meski awalnya sempat membuat kesal sumuri Karena keinginan anehnya Tapi nyatanya, keinginan aneh ini tetap dikabulkan oleh sang Grandmaster Dan terbukti, di preview episode 10 Dimana es terlihat makan bersama Giroli juga sumuri Bayangnya sebuah keluarga harmonis Dan bahkan, es ini menyebut sumuri sebagai nesan atau kakak perempuannya Well, Mimin sama sekali tidak tahu apa tujuan es meminta keinginan seabsurd ini Tapi yang jelas, melihat bagaimana keinginan ini berjalan nanti Sepertinya sangat menarik sekali untuk diikuti Ketiga, The Boot Kamen Rider Nago Beat 4 Well, finally Setelah rumor dan bocoran penampakan formnya Baru saja muncul beberapa hari yang lalu Di scan majalah terbaru Gids Form cocok sekaligus terbaru milik Neonshan ini Sekarang sudah resmi dipastikan Akan muncul di Mbisada 10 Dan di preview sendiri Terlihat dengan jelas Bahwa Kamen Rider Nago Beat 4 Sedang beraksi menggunakan personal weaponnya Beat Axe Layaknya gitar listrik asli Dengan penuh semangat membarak Untuk malahkan gerombolan Jamato Dan ya, karena The Boot Form ini di DGP terbaru Maka satu hal yang sudah bisa dipastikan lagi Adalah kenyataan bahwa Neonshan Juga artinya kembali menjadi peserta di DGP baru ini By the way Untuk review tentang desain dan penampilan Kamen Rider Nago Beat Form Akan membuat video khususnya nanti Jadi jangan sampai ketinggalan Keempat, mission pertama DGP baru Dan juga kategori Jamato baru Sama seperti sebelumnya Jika DGP dimulai kembali Tentu saja para karakter yang mengikutinya Juga akan kembali mengulang pertandingannya dari awal Dan di trailer maupun preview Dipeliharkan bahwa mission 1 kali ini Agak berbeda dari mission 1 di episode 2 Berhubung para peserta Sepertinya tidak perlu mengambil HTN mission box dari Jamato Dan justru terlihat langsung Bertarung dengan Jamato Menggunakan rice buckle Yang entah dari mana Oh iya Jamato kali ini juga berbeda Dengan tim Jamato Karena meski sama-sama Menggunakan pedang sebagai senyata Tapi mereka ini lebih mirip rompak Terutama karena salah satu Jamatonya Ditunjukkan mengibarkan bendera Alam bajak laut dengan modrip Jamato Kelima Para peserta DGP baru Di episode 10 Jika mengikuti pattern design graphic sebelumnya Yang terjadi di episode 1 dan 2 Setidaknya Kita bisa mengetahui Bahwa DGP yang berlangsung di episode 10 ini Nanti akan memiliki jumlah peserta yang sama Yakni tepat 26 Dan dia meski di awal Pesertanya sangat banyak Tapi berhubung biasanya juga banyak Yang gugur di awal mission Jadi masih belum bisa dipastikan Akan ada berapa peserta yang mungkin bertahan Sampai ke mission 2 By the way Di previous nih sedangnya ada 6 peserta Yang terlihat sudah henshin Yakni Gids Keiro Reta Nago Ufa Dan Pangcek So sekian dulu Review tentang hal menarik dan kejutan Yang mungkin terjadi Di Kamen Rider Gids Episode 10 Versi Rider Review Well Karena masih banyak yang perlu dibahas Dan masih ada 2 minggu lagi sebelum episode 10 tayang Jadi Mimin mungkin akan membuat part 2 Atau bahkan part 3 nya nanti Jika ada kesempatan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Bye 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 bye